Berdari belum mendapatkan undangan dari PDI Perjuangan hari ini, Presiden Jokowi Dodo justru melawat ke luar negeri. Artinya dalam hut ke-51 PDIP yang akan digelar esok, dapat dipastikan Jokowi dan keluarganya tidak ikut berpartisipasi memeriahkan hut PDIP pada tahun ini. Benarkah Jokowi sengaja menghindar dan menjaga jarak dengan partai yang telah membesarkannya yakni PDI Perjuangan? Sudah bersama dengan kami Ketua Bidang Kormatan DPP-PDIP Komarudin Watubun dan Pakar Politik Ikrar Nusa Bakti Pak Ikrar dan Pak Komarudin, selamat malam. Selamat malam Bung Egan, selamat malam Mas Egan, Merdeka. Terima kasih atas waktunya Pak Ikrar dan juga Pak Komarudin, saya ke Pak Ikrar dulu. Pak Ikrar sudah dipastikan Jokowi tidak akan hadir di acara hut PDIP esok. Menurut Anda apakah ini memang hanya persoalan jadwal saja yang bentrok ataukah memang ada kesengajaan dari Pak Jokowi untuk menjaga jarak dengan PDIP? Pak Ikrar. Saya tidak tahu ya apakah Presiden ketiga negara ASEAN itu memang ada pertemuan ASEAN ataukah memang hanya pertemuan bilateral ya. Sebab kalau itu memang pertemuan bilateral ya itu tentunya kita patut menduga sepertinya memang Pak Presiden itu menghindari hadir di dalam ulang tahun PDIP besok begitu. Tapi kalau memang ada pertemuan ASEAN ya baik itu di Manila ataupun di Brunei Darussalam ataupun di Hanoi ya itu ya tentunya kita bisa memaklumi ya apa namanya itu ketidakhadiran beliau di dalam ulang tahun PDIP besok begitu. Ya Pak Ikrar kenapa harus menghindar dari acara PDIP perjuangan partai yang membesarkan Pak Jokowi? Ya buat saya ini lebih baik demikian ya karena dia kan semakin menegaskan posisi Jokowi di dalam PDIP gitu kan. Maksud saya sebetulnya kan beliau bukan lagi orang di dalam PDIP karena memang dia sudah meninggalkan partai bahkan kemudian mendorong anak-anak dan juga menantunya ya itu untuk kemudian maju di dalam cawapres ataupun gubernur ya ataupun menjadi ketua partai di partai yang selama ini mengusung di luar partai yang selama ini mengusung beliau begitu. Pak Komorudin sebelum mengetahui Pak Jokowi akan mengunjungi tiga negara bertepatan dengan hari ulang tahun PDIP apakah memang ada niatan dari PDIP untuk mengundang Pak Jokowi? Waduh itu saya tidak tahu. Saya lagi di Papua ya dari sejak reses sampai sekarang jadi soal ada undangan atau tidak dari DPP saya tidak tahu. Pak Komorudin tapi kehadiran Pak Jokowi itu menurut Anda dirasa penting tidak ada sih di acara ulang tahun PDIP ke-51? Sebagai kader ya mestinya merasa hari ulang tahun penting bagi Pak Jokowi dan harusnya ikut kan kalau sebagai kader partai. Tapi kalau memilih dari luar negeri tidak hadir begitu bagaimana Pak Komorudin? Pak Jokowi. Tidak masalah kita jalan terus. Pak Iqrar, Komorud Anda sendiri bagaimana Anda menggambarkan hubungan antara PDIP dengan Pak Jokowi pada saat ini? Ya kalau menurut saya ini semakin mempertegas ya bahwa beliau memang bukan lagi menjadi bagian dari PDIP ya. Kenapa demikian? Karena beliau ternyata tidak bisa hadir di dalam ulang tahun partainya sendiri begitu kan. Dan karena itu pihak PDIP juga tidak bisa memaksa ya karena biar bagaimanapun kalau memang agenda internasional atau bilateranya itu sudah disiapkan beberapa bulan yang lalu ya memang itulah yang terjadi. Tapi sebetulnya buat PDIP juga tidak perlu bersedih hati ataupun mengalami suatu kesulitan politik dan sebagainya. Karena memang kan posisi presiden dengan partainya itu memang sudah boleh dikatakan berhadap-hadapan di dalam pemilu 2024 ini. Maksud saya Jokowi tidak lagi menjadi bagian dari kekuatan PDIP melainkan sudah menjadi bagian dari kekuatan partai politik lain ya. Termasuk juga anaknya kan juga menjadi paslon nomor dua bukan menjadi bagian dari PDIP dulu. Baik. Pak Komarudin dalam melihat ketidakhadiran Pak Jokowi di acara hari ulang tahun ke-51 PDIP tidak hanya dilihat dari ketidakhadirannya saja tapi kemudian juga ada hubungannya dengan keluarga Presiden Jokowi Dodo yang kemudian sudah mendukung pasangan 02 begitu berbeda dengan kebijakan dari PDIP sendiri. Jadi Pak Komarudin di sini melihatnya seperti apa? Apakah memang hubungan seperti itu kemudian yang juga dirasakan oleh kandar PDIP? Ya yang bisa menjawab itu mestinya Pak Jokowi ya. Karena sebagai kadar yang dibesarkan dari Solo sampai ke Presiden mestinya tahu asal-usulnya kan. Tapi Pak Jokowi masih dianggap sebagai bagian PDIP atau tidak Pak Komarudin? Tanya-tanya ke Pak Jokowi kalau PDIP perjuangan tetap menganggap beliau sebagai kader partai. Tapi kalau kemudian tindakan seperti itu ya tanya Pak Jokowi masih merasa diri sebagai PDIP perjuangan atau tidak? Nah dengan ketidakhadiran Pak Jokowi di acara hari ulang tahun, ini bagi Pak Komarudin sendiri seperti apa menerjemahkannya? Ya kalau menurut saya ya sebagai kader ya, kader yang sudah dibesarkan oleh partai kan tidak etis ya. Tapi ya kalau menurut Pak Jokowi itu baik ya tidak apa-apa orang suami istri saja bisa cerai kok. Oke baik Pak Komarudin, kalau kita cermati sebetulnya kan Pak Jokowi makin kesini itu makin terang-terangan begitu ya menunjukkan pandangan politiknya. Ada berbagai event pertemuan yang kemudian dikeluarkan oleh Pak Jokowi dengan sejumlah ketua umum partai politik pendukung dari 02 termasuk dengan Prabu Subianto di restoran dan disampaikan kemudian secara terbuka begitu kepada publik. Nah pertemuan-pertemuan seperti ini apakah masih dalam koridor kedisiplinan anggota partai PDIP? Anggota PDIP Pak Komarudin. Sarananya itu kontradiksi ya antara pernyataan Pak Jokowi sendiri di media kemudian dengan tindakannya. Jadi bukan soal DPD perjuangan etis atau tidak etis. Itu dalam konteks sebagai kepala negara yang sudah sekian banyak mengumpulkan para pejabat bupati gubernur seluruh Indonesia ketemu di istana. Kemudian KPU dikumpulkan, pimpinan TNI, Polri diperintahkan semua ASN harus netral. Kalau sementara presidennya begitu ya itu harus diserahkan ke rakyat yang menilai. Dari sisi etika dan moral pemerintahan itu bagaimana itu? Oke, saya kembali ke Pak Ikran. Pak Ikran menurut Anda secara etis bagaimana yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu? Dianggap masih sebagai anggota PDIP, tapi kemudian berbagai kesempatan menunjukkan pandangan politik yang berbeda dengan PDIP? Ya, kalau menurut saya terserang ya, PDIP memang gagal mengantisipasi kira-kira tujuan politik dari Jokowi ini mau kemana gitu kan. Maksud saya, kalau memang dia tahu bahwa suatu saat dia akan meninggalkan partai ya, yang itu harusnya sudah diambil antisipasi ya, yaitu jangan lagi mengancalonkan Jokowi pada, sebagai calon presiden pada pemiliu 2019 yang lalu ya. Dan buat saya, Jokowi ini bukan cuma apa namanya itu, dia meninggalkan partai yang itu PDIP, PDIP perjuangan ya, tapi juga dia telah membajak demokrasi Indonesia ya, mengembalikan demokrasi Indonesia ke era sebelum 1998 ya, dan kemudian dia tidak peduli dengan bangunan demokrasi Indonesia ke depan, melainkan yang paling penting buat dia itu adalah membangun apa istilahnya itu dinasi politik dia. Dan dinasi politik itu bukan cuma ingin mengajukan anaknya menjadi calon wakil presiden, tapi juga dua, maksud saya anak yang lain, itu juga bisa menjadi calon gubernur, dan kemudian sang mantu juga jadi calon gubernur. Itu yang kemudian yang saya tulis di harian kompas beberapa waktu yang lalu ya, bahwa kekuasaan itu bisa membuat seseorang yang berkuasa itu benar-benar memanggul lupa ya. Dia lupa dengan partainya, dia lupa dengan teman-temannya, dia lupa bahwa seorang kepala negara itu harus satu kata dengan perbuatan ya. Jadi kalau dulu dikatakan bahwa dia tidak ingin cawe-cawe, dia kemudian ingin netral terhadap tiga paslon, tapi jelas-jelas ya apa yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir, khususnya juga pertemuan-pertemuan dia dengan kepala-kepala desa ya, baik yang terjadi belakangan ini ya, maksud saya bukan cuma yang terjadi istana, cuma juga terjadi kalau nggak salah di Banten gitu kan, itu menunjukkan betapa sepertinya pokoknya tidak ada jalan lain bagi Jokowi untuk kemudian mempengaruhi para aparat-aparat desa dan juga aparat Satpol PP dan sebagainya ya untuk bagaimana yang namanya paslon nomor tiga dan juga paslon nomor satu itu bisa dikalahkan agar anaknya itu benar-benar bisa menjadi wakil presiden begitu. Oke, Pak Ikhra dan juga Pak Komarudin, pada hari ini muncul gerakan yang menginginkan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. Nah, kita akan dengarkan dulu penyataan dari Faisal Ashaegah berikut ini. Penyataan dari Petisi 100 menyampaikan kepada Pak Mahfud solusi tepat untuk mencegah kecurangan itu adalah memakjulkan Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai Presiden. Karena pendapat publik mengatakan kecurangan atau dugaan kecurangan telah dilakukan oleh keterlibatan pengaruh Presiden di lingkaran kekuasaan dengan keluarga inti. Fakta yang tersedia misalnya rontoknya Mahkamah Konstitusi telah berimbas mengakibatkan psikologi politik yang dapat melegalkan faktor-faktor keterlibatan oknum aparat di level bawah untuk melakukan kecurangan. Pak Komarudin, menurut gerakan petisi 100 yang kemudian bertemu dengan Menko Poluka Mahfud MD pada hari ini mengatakan bahwa Presiden harus dimakjulkan karena perannya di pemilu 2024 yang berlebihan begitu bisa dikatakan seperti itu. Nah dari PDIP sendiri, apakah memang melihat ada peran Pak Jokowi yang berlebihan dan mendukung salah satu paslon sehingga kemudian perlu dimakjulkan begitu supaya untuk menjaga netralitas Pilpres 2024, Pak Komarudin? kalau soal penilaian begitu bukan saja dari PDI Perjuangan saya kira ini publik semua tahu bagaimana sikap Pak Presiden terhadap pemilu kan jadi tidak harus PDI Perjuangan sebenarnya semua orang punya penilaian kan Pak Jokowi hari ini ngomongin seperti ini, besoknya buat lain ada kekecewaan tidak ataupun kegusaran mungkin yang muncul dari PDIP sendiri berkaitan dengan banyaknya kecurangan-kecurangan yang mungkin timbul ini Pak Komarudin? kecewa tidak tapi kita memang diajar untuk selalu berjuang coba Anda lihat maju saya ini disini ada tulisan revolusimu belum selesai jadi kami memang diajarkan berjuang dan berjuang terus karena PDI Perjuangan ini masa perjuangan dulu dibentuk oleh Bung Karno, PNI berjuang untuk Indonesia merdeka kemudian setelah kita merdeka kita masuk lagi babak berikut bagaimana negara ini dipimpin secara oteter-oteter oleh Soeharto dan kita lagi bangkit waktu itu berjuang sampai 1998 Pak Harto turun kita bangun lagi demokrasi berjalan kita harap Pak Jokowi yang dari orang kecil diangkat lewat prosedur demokrasi mestinya sekarang harus menjaga demokrasi ini dengan baik tapi ternyata kan menghancurkan demokrasi maka kita bangkit kembali untuk berjuang tegakan demokrasi di Indonesia Pak Iqrar, kalau menurut Anda masih ada harapan tidak sih untuk kemudian memperbaiki hubungan Pak Jokowi dengan PDIP ini? situasi sekarang ini? kalau menurut saya bukan urusan PDIP perjuangan dan Jokowi saja bagaimana memperbaiki demokrasi di Indonesia 2024 itu harus beliau mau bagaimana mau bertindak sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan yang apa yang dikatakan harus dikerjakan supaya pemilu ini 2024 betul-betul pemilu yang jujur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia kalau ini dibangun tahap kerejaan seperti ini nanti orang-orang kecil tidak punya kesempatan untuk muncul menjadi pemimpin seperti sedia kalah dia dulu sebagai tukang kayu jadi presiden kan begitu oke, Pak Iqrar ya, jadi buat saya agak sulit untuk memperbaiki hubungan antara Jokowi dengan partainya kenapa demikian? karena Jokowi itu sudah memiliki suatu menurut saya pikiran yang sangat narsistis untuk menunjukkan kepada semua kalangan masyarakat di Indonesia bahwa dia adalah presiden terbesar dalam sejarah Indonesia yang kemudian bisa membangun dinasti politiknya sendiri dan karena itu menurut saya tidak ada jalan lain bagi masyarakat untuk kemudian bahu-membahu bagaimana hal ini bisa ditahan dan juga bagaimana masyarakat itu bisa mengembalikan secara bersama mengembalikan demokrasi pada realnya dan itulah makanya kita bantu itu gerakan masyarakat sipil untuk kemudian menjaga yang namanya agar pemilu itu benar-benar jujur, adil dan kemudian langsung umum bebas dan rahasia jangan sampai kemudian misalnya ya intimidasi dari kepala negara kepada jajaran di bawahnya ya termasuk kepala-kepala daerah itu kemudian juga berimbas kepada rakyat kecil yang akan kemudian juga diintimidasi agar mendukung salah satu paslon ya yang benar-benar mendapatkan dukungan politik dari presiden begitu Oke, baik Pak Ikran Usabangti, Pak Komarudin Watumbun terima kasih telah bergabung bersama kami di Primetime News Selamat malam Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang